Intro Akhir Januari 2018 hilang, kasus perampokan yang menewaskan seorang sopir taksi online juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Luka tusuk ditemukan di bagian leher jasad korban. Sabtu malam 20 Januari 2018, sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan warga tergeletak di tengah jalan, tepatnya di perumahan Bukit Cendana, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami luka parah di bagian leher akibat tusukan senjata tajam. Beberapa hari setelah kejadian, warga melaporkan penemuan sebuah mobil yang ditinggalkan pengemudinya di kawasan jalan Hos Cokroa Minoto, Barusari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Mobil terparkir di depan rumah warga dengan kondisi kaca spion sebelah kanan patah. Itu rumah kan rumah kosong, rumah anak saya. Tugas saya menghidupkan dan mematikan lampu. Nah kemarin itu ada cara saya seharian di situ. Saya heran, kenapa kok di situ kok beberapa hari. Terus katanya kok Pak RT tadi yang laporan polisi. Itu nggak tahu orangnya yang meletakkan siapa? Saya curiga itu karena spionnya... Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan. Bericak darah di kursi mobil menguat keterkaitan antara penemuan mobil ini dengan sosok pria yang ditemukan tewas di perumahan Bukit Cendana satu hari sebelumnya. Dari penyelidikan diketahui korban bernama Deni Setiawan yang sehari-hari berprofesi sebagai pengemudi taksi online. Tak butuh waktu lama bagi polisi mengungkap teka-teki pembunuhan Deni Setiawan. Aparah Floresta Besmarang akhirnya menangkap dua pelaku yakni IB dan TA yang ternyata masih di bawah umur. Ironis. Dua remaja yang berstatus pelajar SMK dan seharusnya menghabiskan waktu untuk belajar dan bergaul dengan teman-temannya ini harus berurusan dengan polisi karena terlibat kasus pembunuhan. Mirisnya, dari pengakuan kedua pelaku mereka nekat merampok hanya untuk membayar tunggakan uang pembayaran sekolah. Ketip daripada perbuatan yang mereka lakukan adalah memang murni untuk merampas kekayaan korban. Alhasil memang ketika setelah digorok mayatnya dibuang salah satu berperan untuk mengemudikan kendaraan roda empat tadi yang satunya berperan untuk memeriksa ataupun menggeledah isi mobil. Tersangka ini ironisnya masih sekolah. Masih sekolah di salah satu sekolah menengah kejuran yang ada di kelas warga. Dua-duanya apa, Pak? Dua-duanya. Satu angkatan, satu kelas. Satu kelas? Satu kelas. Mereka masih anak-anak apa, Pak? Alasannya untuk membayar SPP. Alasannya mereka. Orang tuanya kok ada orang cukup? Orang tuanya cukup berada. Polisi meyakini jika keduanya telah merencanakan pembunuhan ini dengan mata. Apalagi, sebelum melakukan aksinya, pelaku IB dan TA sempat mengajak tiga orang temannya untuk melakukan kejahatan lain. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sebila senjata tajam jenis belati, kaos penuh bercak darah, sepatu, dan kunci mobil. Belati itulah yang digunakan para pelaku yang masih belia ini untuk mengakhiri nyawa Dini yang tengah mencari rezeki untuk menafkahi keluarganya. Ulah IB dan TA telah membuat buah hati Dini kehilangan sosok ayah untuk selama-lamanya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasalukadinata, Cembek Keraim, RTV. Tewasnya super taksi online, Dini Setiawan di Semarang, Jawa Tengah menyisakan duka mendalam bagi keluarganya. Korban yang dibunuh oleh pelajar SMK ini dikenang sebagai pribadi penurut dan rajin beribadah oleh keluarganya. Tewasnya Dini Setiawan, pengemudi taksi online yang dibunuh dua pelajar SMK menyisakan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana tidak, Dini yang ternyata merupakan tulang punggung keluarga harus meregang nyawa dengan luka tikaman senjata tajam di bagian leher. Tim kami pun menemui orang tua korban di gerobokan Jawa Tengah. Ibu korban Sumiati masih terus menangis bila mengingat nasib anak ke-enamnya yang dikenal penurut dan rajin beribadah. Terakhir pulang ke rumah, kapan lalu? Ya itu seminggu sebelumnya. Terus kok enggak pulang. Terus akhir cerita itu. Apa termasuk taat juga? Taat. Dia selalu mengingatkan saya mengajak demaah, sholat. Itu dia selalu mengingatkan saya. Menurut ayah korban, Dini sebelumnya sempat bekerja di Korea selama lima tahun. Namun setelah menikah, Dini memutuskan kembali ke tanah air dan baru dua bulan terakhir Dini mencoba peruntungan sebagai sopir taksi online. Berapa lama Pak ngajak? Ya sekitar dua bulanan. Sebelumnya apa? Sebelumnya jualan ayam. Setelah jualan ayam, malamnya ojek pakai roda dua. Setelah roda duanya itu Tiano diberikan pikir-pikir punya kendaraan dua yang kurang bagus, dua dijual menjadi satu. Nah itu. Diberikan mobil itu? Diberikan mobil. Meski selama ini Dini tinggal bersama istrinya di Semarang, namun jasad Dini akhirnya dimakamkan di kampung halamannya di Grobogan, Jawa Tengah. Dini kini telah beristirahat untuk selama-lamanya. Meski demikian, keluarga masih sulit mempercayai ayah satu anak yang baru berusia dua bulan ini harus meregang nyawa. Dengan cara tragis, dirampok dua pelajar SMK yang masih belia. Keluarga hanya bisa berharap kedua pelaku dihukum seberat-beratnya. Meski mereka masih di bawah umur. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Nugroho Candro, Turnback Crime, RTV. Tak hanya di Medan dan Semarang, kasus perampokan disertai pembunuhan terhadap sopir taksi online juga pernah terjadi di beberapa wilayah lain. Seletapnya di Turnback Crime. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!